Hai ya saya lebih dulu semua sekolah sudah hadir di room virtual ini jeng beder suster bapak ibu untuk yang pertama dari SMP Teresiana satu Yayasan Bernardus apakah sudah ada yang mewakilkan sudah hadir semua baik Bapak terima kasih SMP kanisius P Senopati Tertomoyo SMP kanisius P Senopati Tertomoyo sepertinya belum kemudian dari SMP kanisius Sleman sudah itu baik Terima kasih Ibu SMP SMP kanisius Kalasan hadir mbak Vista Oh baik terima kasih Bapak seri SMP kanisius Pakem baik terima kasih Ibu dari SMP kanisius girisonta hadir siap baik terima kasih Bapak dari SMP kanisius SMP kanisius Sumber hadir mbak Vista selamat pagi terima kasih Ibu selamat pagi berarti yang belum SMP kanisius P Senopati Tertomoyo apakah sudah sepertinya belum baik suster buder pastor Bapak Ibu sambil menunggu dari SMP kanisius P Senopati Tertomoyo silahkan bisa presensi terlebih dahulu melalui link yang sudah kami share melalui chat akan saya share kembali suster buder Bapak itu selamat pagi terima kasih Ibu sempat Terima kasih. Yang kami hormati Buder Warto, Bapak Henry, dan Bapak Henry, selaku narasumber. Kemudian yang kami hormati Suster Lucia Nawal, selaku moderator di pagi hari ini. Dan yang kami hormati Suster, Buder, Pastor, Bapak Ibu, Kepala Sekolah, dan Instruktur Sekolah yang hadir di ruang virtual ini. Sekali lagi, selamat pagi, shalom, namo budaya, om swastiastu, berkah dalam, sehat selalu untuk kita semua. Sehat semua ya Suster, Buder, Bapak Ibu. Semangat di pagi hari ini, kita akan melanjutkan kembali FGD satu tahap kedua bersama narasumber kita. Sebelum kita memulai FGD ini, kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Mungkin saya boleh minta tolong Bapak Margono untuk berkenan memimpin doa pada pagi hari ini. Ya. Bruder, Suster, mari pertemuan kita pagi ini, kita awali dengan doa dalam nama Bapak dan Bukadara Kudus. Selamat pagi Tuhan, puji syukur dan terima kasih kami aturkan kejiratmu atas penertaanmu sepanjang malam hingga pagi ini. Bapak, kami mohon berkatmu agar kami semua dapat mengikuti kegiatan FGD, POP, YPL ini dengan baik. Terangi akal putih kami dengan doa kudusmu agar kami bisa saling sharing, diskusi, demi perkembangan sekolah kami masing-masing. Kami mohon berkatmu juga, semoga semua peralatan, sarana yang kami gunakan untuk acara ini semuanya dapat berjalan dengan lancar pula. Berkati narasumber, Bapak-Ibu guru kepala sekolah serta wakil agar cepat mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Bunda Maria, Bunda Yesus, doakanlah kami. Amin. Salam Maria, penuh ramah Tuhan setamu, terfungsilah buat di antara wanita, dan terfungsilah buat di antara wanita Yesus. Santa Maria, Bunda, doakanlah kami yang berjalan ini, semoga berkatmu agar kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Bapak dan Bapak. Amin. Terima kasih Bapak Margono. Untuk selanjutnya marilah kita mengikuti dan menyanyikan dalam hati lagu Indonesia saya yang akan diputar oleh FOH. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Selamat menonton. Selamat menonton. Terima kasih. sharekan lagu. Terima kasih. Biar lebih semangat. satu kali lagi. terima kasih. 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 kegiatannya, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, masukan-masukan juga waktu itu sudah kami berikan, karena fokus dari FGD pertama itu terkait menggali nilai-nilai inti, menggali keutamaan-keutamaan, dan praktek-praktek baik di sekolah masing-masing. Lalu itu dinarasikan, ditulis menjadi sebuah naskah akademik. Kalau dulu kita kuliah, itu membuat skripsi di bab dua itu. Tentu pendahuluan juga ditulis, tetapi lebih kepada bab dua, di sana mengungkapkan teori-teori, nilai-nilai, lalu ada sumber-sumber yang dipakai untuk memperkuat terkait dengan apa yang diungkapkan, ditulis di dalam tulisan itu. Nah, diharapkan pada pagi hari ini, kita nanti yang dibagikan adalah naskah akademiknya itu, karena itu nanti akan dipakai sebagai dasar untuk tahap berikutnya. Itu nanti pada tahap penyusunan kurikulumnya. Jadi ide dasar, ide-ide yang ada, nilai-nilainya kan banyak sekali nilai-nilai yang ada di sekolah kita masing-masing, dari santo-santo, dari budaya-budaya sekitar itu. Nah, saya cerita sedikit biar nanti bisa, kebetulan tadi saya dikirimi gambar Mas Hendi, Mas Hendi dan Pak Heri. Mereka atau dia dikirimi gambar hasil refleksi dari teman-teman yang ada di Medan. Saya mohon izin saya ya Pak Heri, Pak Hendi yang tadi gambar diberikan ke saya. Ya, betul. Nanti penjelasan saya pasti tidak sebaik Pak Heri, Mas Hendi, tapi saya sangat tertarik ini. Nah, teman-teman yang ada di Medan, mereka itu banyak bicara tentang santo pelindungnya. Ini santo Don Bosco, pelindung Yayasan. Pelindung Yayasan. Lalu di sekolah sendiri juga ada santo pelindung atau santa pelindung. Nah, ini tempat kita ini kan ini wali yang terbuat dari tanah gitu ya. Lalu ini tungku. Nah, ini kelihatannya sederhana. Tapi bagi orang Batak ini namanya, suster nanti kalau saya salah dibetulkan ya Pak Heri sama Pak Hendi, karena saya hanya terlalu susah untuk memahami budaya Batak. Namanya Dali Hana Tolu, nama tungku itu dengan segera simbolnya. Nah, kaki yang satu ini, satu, dua, tiga, ini dimaknai sebagai kaki keseimbangan. Kalau satu hilang, pasti ini akan tumbang. Nah, di sana itu ada tungku kaki satu, kaki dua, kaki tiga, itu punya makna. Ada yang namanya hula-hula. Nah, itu melambangkan sosok-sosok orang tua, guru. Ada dongat kaum laki-laki harus melindungi kaum perempuan. Ada isilah namanya boru. Nah, kaum perempuan itu kelompok yang harus dilindungi, tidak boleh disakiti, harus disayangi, dan seterusnya. Dan banyak simbol yang ada. Nah, nilai-nilai, makna-makna, terkait semangat orang harus menghormati orang tua. Orang laki-laki harus melindungi kaum perempuan. Kaum perempuan adalah orang yang harus melambangkan kehalusan, yang harus disayangi, tidak boleh disiasiakan, kira-kira seperti itu. Nah, nilai yang ada di budaya Bata ini, ditarik, jadikan satu, diimits dengan nilai-nilai Don Bosco, lalu dinarasikan menjadi nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah. Nah, ini refleksi pertemuan kedua dari teman-teman dari Sumatera Utara, Yayasan Don Bosco, salah satu sekolah, karena kemarin kami minta gambar, coba digambar santu pelindung dengan salah satu budaya yang akan diterapkan di sekolah lainnya menghasilkan ini. Bagus sekali mereka menggabungkan nilai-nilai setempat, nilai-nilai budaya dengan pesan nilai-nilai utama santu Don Bosco, lalu menjadi nilai-nilai sekolah dan menghasilkan keutamaan-keutamaan sekolah. Ini gambaran, nah inilah yang akan kita ceritakan. Kita tidak lagi cerita tentang nilai-nilainya, tapi tentang narasi atau naskah akademiknya. Begitu pengantar saya, biar nanti diskusi kita pada pagi hari ini, fokusnya jelas. Terima kasih. Masih-masih, suster. Baik, terima kasih Bruder yang telah memberikan pencerahan bagi kita pada pagi hari ini tentang bagaimana memadukan nilai-nilai budaya dengan nilai-nilai santu pelindung kita. Kemudian kami alihkan ke Pak Heri Pak Heri untuk memberikan pencerahan dan penguatan bagi kita yang ada dalam sertuang ini. Kepada Pak Heri, kami berikan. Ya, terima kasih banyak, suster. Kami berharap, berharap semoga hari ini ada kejutan dari Karnisius. Bagaimana Karnisius dan Bernardus ya. Bernardus satu, Karnisiusnya banyak. Semoga ada ide-ide baru dari teman-teman Karnisius yang dan Bernardus untuk membuat sebuah naskah akademik. Nanti kita bareng-bareng berdiskusi untuk semakin mengerucutkan, membuat fondasi landasan untuk pengembangan kurikulum dan kemudian untuk strategi pembelajarannya sampai akhirnya nanti menjadi sebuah budaya sekolah dan ekosistem sekolah itu sudah menjalankan nilai-nilai dari yayasan kemudian keutamaan-keutamaan di sekolahan dan keutamaan budaya, filosofi budaya atau produk budaya yang mau diangkat di setiap sekolah bagaimana. Demikian suster, terima kasih. Kami menunggu kejutan-kejutannya. Terima kasih banyak suster. Baik, terima kasih Pak Heri. Pasti kejutan-kejutan yang akan terdapat pada pagi hari ini pasti akan banyak. Di sini pada FGD pertama kemarin sudah mulai ada kejutan dan pada hari ini pasti akan lebih banyak lagi. Kemudian kepada Mas Hendy kami mau untuk memberikan penguatan kepada kita. Terima kasih suster Lucy. Kemarin salah satu berita yang trending topic sampai saat ini adalah Jokowi, Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi Dodo meresmikan sirkuit Mandalika. Pasti ada perasaan bangga. Pasti. Bangga kenapa yang dipilih Mandalika di Pulau Lombok. Alamnya indah, budayanya masih kuat. Dan ini menjadi sorotan internasional di mana aspalnya juga didatangkan dari luar negeri, dari Inggris. Sirkuit ini mungkin bisa dikatakan nanti bahan sirkuit indah dan bagus dan akan menarik banyak wisatawan-wisatawan. Di dunia kita, terutama di Jawa, Semarang, Jawa Tengah itu ya, setelah ada istilah yang namanya Hamamayu Hayuning Bawono. Kita mempercantik wajah ibu bumi yang sudah cantik. Hamamayu Hayuning Bawono. Apa yang Bapak Ibu kerjakan di sini juga menjadi sebuah peluang untuk mempercantik ibu pertiwi kita yang cantik dan membentuk watak serta peradaban bangsa kita di masa depan. Marilah pada kesempatan hari ini kita bercerita, berkisah tentang bagaimana upaya panjeningan semuanya mempercantik ibu pertiwi kita melalui bidang pendidikan. Selamat berdiskusi. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang sungguh luar biasa. dan di sini kita di virtual ini ada dua yayasan, yayasan Bernardus dan yayasan Karnisius. Kedua yayasan ini pasti sudah menggali nilai-nilai budaya dan pasti juga sudah mencoba membuat naskahnya masing-masing. mungkin pada kesempatan ini seperti yang dikatakan bahwa kita akan mencoba bersharing sejauh mana kita mencoba menggali budaya dan nilai-nilai sekolah yayasan kemudian satu santaf lindung kita berdasarkan hasil yang sudah kita temukan dulu sekolah kita masing-masing. Maka untuk memulai diskusi kita ini kita akan di sini karena hanya sendiri yang yayasan Bernardus maka kami beri penghormatan pertama kepada SMP Tresiana untuk mencoba bersharing tentang naskah akademik. Persilah. Ya terima kasih suster Bruder Warto Pak Eri Mas Endi yang kami hormati suster Bapak Ibu Kepala Sekolah serta wajahnya yang hadir dalam spiritual ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Berkah dalam. Berkah dalam Pak Madono. Perlu kami sampaikan sejak FGD pertama kami sudah mencoba untuk menyusun naskah akademik dimulai dari sejarah berdirinya sekolah sampai nilai-nilai yang kami kembangkan. Banyak masukan waktu itu ya, karena salah satu kekasan sekolah kami, ini mayoritas Tionghoa yang memang ada kaitannya dengan sejarah berdirinya. Kami ingat waktu itu Mas Hendi banyak memberi masukan terutama buku-buku referensi yang bisa kami mungkin gunakan untuk mengembangkan asyarakat akademik tersebut, bahkan lengkap dengan beberapa judul buku, mungkin juga bisa menggali dokumen-dokumen yang ada di Kaus Kupan. Lalu kami mencoba untuk mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut hari-hari kemarin, sampai terakhir itu hari Kamis kemarin ada tim kami datang ke Kaus Kupan untuk mencari dokumen-dokumen yang bisa kami gunakan untuk pengembangan asyarakat akademik di sekolah kami. Kami belum bisa melibatkan semua guru memang dalam pembuatan terutama menggali nilai-nilai akademik dan budaya tersebut. Kami bentuk tim kecil. Dan apa yang sudah dihasilkan akan kami presentasikan oleh, akan dipresentasikan oleh teman kami. Mungkin Pak Wisnu atau Bu Maria, mongga kami beri kesempatan. Bu Maria atau Pak Wisnu. Ya maaf ini kami, kami hadir bertiga. Gak apa-apa Pak, berlima juga. Bagus. Itu di rumahnya Doraemon ya, rumahnya Nobita. Gak dapat background-nya, Mas. Oke, terima kasih Pak Mar Bono. Terima kasih Pak Mar Bono dan kemarinnya. Selamat pagi para narasumber. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktu di mana kami mendalami apa yang sudah menjadi kekasan sekolah kami. Kalau tadi Mas Haji mengatakan bahwa Mandarika itu menjadi sebuah kebanggaan Indonesia dengan kesegaraan ciri khasnya, maka kami mulai menggali lagi apa yang selama lima tahun saya di Teresiana itu saya gak tahu apa-apa. Nah, saya ingin memulai dari kesempatan kami bersama dengan para alumni di Teresiana. Nah, kami telah mengatakan diskusi untuk menggali apa sih yang sebenarnya menjadi kebiasaan atau ada ketika mereka bersekolah dulu, lalu kami rasa ada sesuatu yang bilang di situ. Demikian pula yang dirasakan oleh para alumni tersebut. Bahwa mereka merasakan ada apa ya yang hilang ya di Teresiana itu ya. Nah, kemudian di dalam sesi kami berwancara dengan para alumni ini, kami menemukan bahwa ada sesuatu yang harus kami kembangkan. Ini dari hasil diskusi kami itu menemukan beberapa hal. Bahwa banyak sekali falsafah-falsafah Tionghoa yang seharusnya bisa menjadi spirit dari sekolah ini. Nah, salah satunya adalah ini tadi baru kami cari ini ya, yaitu ngopeni yang cilik-cilik supaya itu jadi besar gitu ya kan. Setia mengopeni yang kecil-kecil supaya itu menjadi besar. Nah, kami baru tanya lagi nih kok kemarin tidak tercatat ya. Nah, spirit ini itu saya kami kira, kami duga ini menjadi salah satu hubungan antara kebudayaan Tionghoa, sejarah, sejarah yang dibawalah sekolah kami dan apa yang akan kami tawarkan kepada para murid, para peserta didik. Gitu. Nanti kami tambahkan saja untuk semangat ini. Tapi, apa, yang harus dikarus bawah adalah semangat untuk ngopeni yang cilik-cilik ini agar menjadi sesuatu yang besar ya. Yang pertama kami, yang pertama, selanjutnya saya berangkat dari teori hibriditas yang dikulis oleh Mas Yendi melalui tesisnya. Bagaimana, ini kalau kami menyimpulkan adalah bagaimana kita mendirikan suatu entitas baru dari perbedaan-perbedaan yang ada tanpa kehilangan identitas masing-masing. Nah, dari yang cilik-cilik ini, dari yang cilik-cilik ini kami kemudian melakukan studi pustaka seperti yang dibilang Pak Margonos tadi, yaitu ke Kuskupan dengan mencari nawolo-nawolo kalau Mas Henggi bilang itu ya, surat-surat itu. Tercantum di sana ada berbagai hal yang dialami oleh sekolah kami, termasuk penutupan penutupan, terus memboikot atas barang-barang yang dibawa dari Tiongkok ke Indonesia gitu ya. Yang kami simpulkan, inilah yang menjadi perhatian dari Pak Terpikman sejak dari dahulu kala. Orang-orang di Pecinan, di arah Kebun Dalam, Gang Pinggir itu kan muncul karena gitu-gitu yang dibuat oleh kolonial India Belanda. Nah, dari gitu-gitu itu, kan awalnya setelah saya membaca beberapa yang bisa saya baca sejarah orang Tiongkok itu ternyata mereka sekoradis ya, udah di seluruh Nusantara. Tetapi karena kedatangan kolonial India Belanda, maka terjadi atau terbentuklah gitu-gitu tempat-tempat permukiman khusus orang Tiongkok di Nusantara. Salah satunya di Gang Pinggir. Nah, inilah yang mau diopeni oleh Romo Bikman. Nah, kalau menurut kami ini ada hubungannya dengan apa yang menjadi semangat orang Tiongkok itu. ngopeni singkilik-silik itu untuk menjadi yang besar. Nah, selain itu yang sudah kami dapatkan adalah bagaimana anak-anak ini, peserta didik kami itu tumbuh menjadi seseorang yang menghormati leluhur atau paling enggak orang tua. Karena para narasumber kami ketika wawancara kemarin itu mereka merasakan bahwa anak-anak Teresiana semakin luntur di dalam penghormatan terhadap orang tua. Dari hal yang sederhana saja lah, menyapa orang lain, memberi salam, lalu apa ya? Ya, hal-hal kecil itu. Itu kalau tidak diselekan itu enggak bisa. Maksudnya enggak berlaku buat mereka. Karena apa? Karena lunturnya penghormatan mereka terhadap orang tua, ya mereka yang lebih tua. Apalagi terhadap leluhur. Yang kami kira itu juga tumbuh di dalam keluarga masing-masing, tumbuh di keluarga masing-masing yang pada khususnya mereka tidak mempunyai atau tidak membudidayakan lagi penghormatan terhadap leluhur. Jadi kan ini sangat berbeda dari pola pendidikan keluarga para narasumber kami dan pola pendidikan keluarga peserta didik kami saat ini. Maka kami kira dengan teori hibiditas ya, yang Mas Hindi belum menemukan pembahasan dalam bahasa Indonesia yang tepat itu katanya dalam tesisnya. Hibiditas yang ingin membantu kita semua dalam menghadapi atau hidup di dalam arus budaya modern saat ini, teknologi yang semakin maju, serta modernitas dan globalisasi. Maka kami kira dua poin ini tentang penghormatan leluhur dan ngopenising cili-cili ini menjadi fokus kami untuk kami terbitkan, kami kejawantahkan melalui pendidikan di sekolah SMP Teresial. Begitu kalau dari kami Pak Marbono. Apakah ada tambahan lagi dari Miss Maria? Itu dulu Pak Marbono. Terima kasih Pak Wisnu. Bu Maria ada tambahan? Belum Pak Marbono. Sementara itu dulu suster tambahan dari kami untuk melengkapi FGD pertama dulu Pak Wisnu ya. Oh iya ada tambahan Pak, sebentar Pak. Ini ada yang tertata juga. Kemarin itu ada tiga N yang disosialisasikan, ya tercetus dari Romo 3 ya Pak Marbono ya. Ya betul. Ya, ngopeni, gemateni, terus nersenani. Nah ini adalah salah satu jalan bagaimana kami mewujudkan ngopeni sing cili-cili ini. Mulai dari memperhatikan lingkungan sekitar ya, memperhatikan anak-anak yang kebanyakan atau secara umum hidup dalam keluarga yang broken home. Nah ini kan sesuatu perhatian juga buat kami. Kalau dari tesis Romo Andika, itu 3N dapat terwujud pula dalam pura personalis pendampingan secara pribadi-perpribadi. Supaya kami mengenal. Kita nggak bisa memberikan sesuatu yang baik kepada para peserta didik kalau kita nggak mengenal mereka. Itu Pak Marbono, tadi saya sempat melihat calon-calon saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya sementara itu dari kami nanti mohon tanggapan, masukan dari, terutama dari Narasumber. Begitu, Suster Lusiana. Baik, terima kasih Pak Marbono dan rekannya yang sudah ber-sharing kepada kita pada pagi hari ini. Di mana telah mencoba menggali nilai-nilai dari yang koha, lalu kemudian ditemukan bahwa sudah mulai juga ada nilai-nilai yang sudah mulai luntur. Mungkin ini untuk sesi ini yang pertama kami serahkan ke Pak Mas Hendy untuk mencoba menanggapi dari SMP Teresiana. Pada Mas Hendy kami berikan lo. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Marbono dan Pak Wisnu dan Pak Mas Hendy. Bu Sinten. Bu Maria. Bu Maria, ya. Bu Maria. Luar biasa tantangan yang sudah kami tawarkan kemarin lalu dicaplok oleh SMP Teresiana ini dan menghasilkan penelitian-penelitian yang luar biasa. Termasuk mengkaji, menghasilkan entitas baru. Saya terharu dan tersentuh bagaimana ya bagaimana perasaan saya sebagai orang Tiawoha yang blesteran ini yang kehilangan jati diri waktu dulu terus diwadahi oleh SMP Teresiana. Nah, mungkin untuk anak-anak blesteran misalnya anaknya Pak Heri ini juga anak blesteran itu ya. Anaknya Pak Heri, anaknya siapa, anaknya Pak Adi itu juga blesteran. Jadi, akan banyak tertampung diri oleh SMP Teresiana. Kalau dulu Pak, kalau dulu saya cerita, kalau saya rambut saya bodrol seperti ini ya Pak, dulu saya harus membayar pajak kucir Pak. Di Indonesia, di Daman Belanda ya. Saya harus dipajaki, karena memang orang Tionghoa itu tidak bisa, apa ya, tidak bisa lepas dari arus perputaran politik. Tapi kalau misalnya bisa menambahkan, Mas Bisnu bisa cari yang Renegirat, Kambing Hitam, teori tentang Kambing Hitam. Bagaimana ada yang namanya kalau bahasa-bahasa filsafatnya Mas Bisnu pasti ingat soal Mimesis. Mimesis itu akan terjadi ke pengulangan-pengulangan, mohon maaf, mohon maaf, seperti yang anti asing dan aseng itu ya. Lalu, itu kan dari dulu, dari zaman Jujo, Mak Jujo itu juga ada, terus di-blow up dari kekerasan Batavia 1740 sampai lahirnya Pencilan Semarang. Itu kita bisa meredam, setidaknya meredam dengan Ngopeni, Nresnani, Ngemateni tadi, dibahasakan dengan falsafat-falsafat Tionghoa. Luar biasa, Mas Bisnu. Dan akhirnya mungkin, ada kemungkinan 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau bagaimana akan terjadi. Saya lepas kacamata biar lihatan sipitnya. Akan terjadi persilangan budaya, persilangan budaya yang luar biasa ketika saya pribadi orang Tionghoa akhirnya bisa bercerita dan mengisahkan tampil di depan lalu uyon-uyon. Kan luar biasa ya, ketika saya yang Tionghoa ini, lalu uyon-uyon, apamain. Karena kita di Jawa dan tidak bisa lepas dari karakter ini. Dan orang-orang Tionghoa pun juga tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan Indonesia. Sekarang sudah inklu, tidak ada anti asing dan asing. Karena orientasi kita sebagai orang-orang Tionghoa mayoritas sekarang yang ada di Indonesia itu sudah nasional. Saya sebagian besar sudah nasional. Untuk berkibad ke Tiongkok itu sudah, rasa saya sudah mulai redam di tahun-tahun ini. Saya harapkan, saya merindukan bagaimana terjadi persilangan budaya yang sangat eksotik. Ketika melihatnya Resiana, itu kita bisa menyaksikan, oh ini adalah wadah persilangan budaya. Ada penyerbukan, ada seminari orang-orang Tionghoa untuk membuat tunas-tunas ini tumbuh dengan militan sebagai Pancasilais. Menyadari diri orang Tionghoa yang ada di masyarakat Jawa. Ini luar biasa Pak Wisnu, Pak Margono, Bu Maria. Saya ucapkan profisiat, terima kasih dan lanjutkan perjuangannya termasuk masuk dalam lorong keuskupan. Bagaimana buku itu datang dari bawah tanah. Akhirnya bisa melihat buku-buku naskah-naskah itu datang dari bawah tanah. Luar biasa ya. Itulah fungsi kita sebagai pendidik, literasi kita juga terbuka. Dan Mas Wisnu juga, dan Bu Maria, Pak Margono menyadari ini kekayaan yang luar biasa ketika diganti. Terima kasih Yayasan Pangudiluhur dan teman-teman yang sudah mengupayakan program organisasi pegerak ini. Terima kasih dengan model program Buder Guru yang diimplementasikan sekolah-sekolah seluruh Nusantara ini ternyata hasilnya luar biasa. Saya sungguh terharu sekaligus terpukau. Terima kasih banyak Pak Margono, Mas Wisnu, Bu Maria. Dan teman-teman Teresiana yang lain. Kalau menanyakan, kemarin itu ketika kami mewan hati dengan alumni, mereka juga, mungkin kami tidak bisa membawa tembawa itu benar-benar masuk ke dalam Teresiana ya. Mengingat banyak sekali sekolah-sekolah yang bernuansakan seperti itu di sekitar kami. Ada tiga bahasa THB, mereka menggunakan tiga bahasanya termasuk Mandarin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Lalu jika melihat sekolah-sekolah yang lain juga, Nusa Putra juga kebanyakan dari mereka juga Tionghoa ya, mohon maaf. Lalu tiga bahasa itu apa lagi? Mereka yang benar-benar keturunannya masih terlihat jelas, mereka pasti akan menyekolahkan anaknya ke sana karena mereka memberikan pelajaran bahasa Mandarin itu dari TK sampai dengan SMP. Dengan duit yang berbeda. Lalu masih ada Karangturi yang seperti ditulisannya Mas Hendi juga. Ada Karangturi dan satu lagi sekolah apa ya? Kebun Dalem. YSKI. YSKI juga. Kalau melihat pasar-pasarnya memang kebanyakan anak-anak Tionghoa ada di situ. Jadi untuk membidik seandainya, membidik bahasa, mungkin kami tidak bisa seperti tiga bahasa ya. Yang mereka dari TK sampai SMP itu sudah mengajarkan tiga mandarinnya di sana. Lalu kemarin ada alumni mengeluarkan ide. Kalau seandainya memang kita tidak bisa membidik bahasa ya, karena itu pasti kalau bahasa kita juga harus tambah lagi mencari guru Mandarin dan sebagainya. Dan itu pasti akan berurusan kembali lagi dengan yang namanya angka-angka itu tadi. Dan itu pasti akan kembali ke yayasan, entah itu di ACC atau tidak. Jadi akhirnya mereka memberikan, mungkin bisa di ini, apa namanya, ekstra. Seperti yang Pak Heribita ini itu bisa dimasukkan ke ekstra kurikuler. Lalu kemarin ada, kami ada ekstra teater. Nah mereka tentu seandainya budaya itu bisa digabungkan di situ, ekstra teater, Mandarin, dan Jawa seandainya. Budaya Jawa karena kita memang ada di Jawa ya. Mungkin kita juga bisa mengembangkan budaya Jawanya dan kolaborasi seperti yang Mas Andi ucapkan tadi, kolaborasi budaya antara Jawa dan Tionghoa. Lalu mereka, bagaimana kalau seandainya juga menanamkan nilai-nilai, apa namanya, nilai-nilai leluhur Tionghoa lewat seni kaligrafi. Ya memang kita nggak bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang sudah besar Mandarinnya ya. Mungkin dari seni kaligrafi itu ada nilai-nilai leluhur banyak sekali yang sebetulnya Jawa dan Tionghoa juga ada. Seperti menghormati leluhur. Di Jawa kan juga pasti ada. Toto promo dan sebagainya. Bapak itu juga menyebutkan di tempat kami juga ada sebetulnya seperti itu. Dan nilai-nilai leluhur itu mulai hilang. Kami memang tidak mengajarkan itu secara langsung kepada anak-anak kami. Karena mereka merasa mereka sudah ada di Jawa lama. Lalu dari seni kaligrafi itu mungkin bisa ditambahkan dengan jika mereka ada yang bisa menggambar, nanti yang gambar, nanti seperti film-film pencak silat, eh film-film Tionghoa itu loh. Ya Bu, kalau bacanya ambil gini-gini ya Bu. Itu itulah. Iya, iya, iya. Bisa hafal. Anak-anak kecil diajarin nilai-nilai mereka yang menghafal kan dengan memutarkan kepalanya. Terus itu di tentang apa dan sebagainya. Kalau seperti itu bisa enggak sebagai sebuah jalan untuk kami memasukkan itu. Karena, ya itu tadi, kami tidak bisa menyaingi, bersaing dengan tiga bahasa yang sudah mandarinya dari SMP sampai PK sampai SMP. Mungkin besok kalau mereka membangun SMA ya mandarinya akan masuk ke SMA begitu jenggega dengan sekolah-sekolah yang lain. Begitu Mas Yendin. Saya minta masukannya. Terima kasih. Terima kasih. Pendekatannya kita bisa menggunakan tujuh unsur kebudayaannya Kuncaran, Ningrat. Salah satu, bahasa itu kan salah satu dari tujuh unsur itu. Kita bisa masuk dari dominannya yang mana? Pak Ibu, penelitian Bapak, Ibu menghasilkan unsur yang dominan yang mana? Misalnya unsur organisasi gitu ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa pecinan itu adalah tanah seribu keleng. Meskipun tidak ada seribu kelengnya ya. Tapi kan dengan itu budaya organisasinya sebenarnya kuat di orang-orang Tionghoa itu ya. Maka saya bahasakan dengan kata ampiang. Ampiang gulok kacang itu. Kacangnya Cino, gulani Jowo, nampaknya solid tapi rapuh. Nampaknya selalu kumpul, tetapi identitas selalu dipertanyakan. Kita gali lagi tujuh unsur kebudayaan. Masuknya yang mana sistem organisasi. Apalagi di kelenteng-kelenteng itu ternyata setelah dalam penelitian saya, itu ada kumpulan saya. Saya apa, marganya apa, kumpul di kelenteng-kelenteng. Dan ketika kumpul di kelenteng, makanya kemarin tempoh lalu kita sampai anak-anak khusus di Teresiana, kita ketika retret atau apa ya, yang penerimaan diri lain-lain, kita bisa menggunakan sistemnya genogram. Mencari terakh leluhur, itu kita kuat di mana, itu bisa kita cari, kita gali. Salah satu tokoh yang dimiliki FPC adalah Buder Anjar untuk berbicara soal genogram. Ini pinter sekali. Buder Anjar yang saat ini di Ronkali ya, Buder Anjar itu. Itu memang passionnya meneliti soal genogram. Bahkan anak nomor berapa itu bisa diteliti psikologinya. Nah, kenapa usulan saya kemarin salah satunya adalah tujuh unsur kebudayaan, itu ketika kita tidak. Mungkin bahasa, maaf, maaf, bahasa, karena dari sesejarahnya, Tionghoa-Tionghoa yang sekolah di Teresiana, itu kan peranakan ya, sudah tidak banyak yang totok gitu ya. Kita harus sadar betul bahwa memang, memang yang sekolah di sana, Tionghoa peranakan. Makanya masyarakat, kita memetakan masyarakat dalam naskah akademi kita lebih jeli di sana. Memetakan bahwa ini peranakan, bukan serta merta totok yang sangat dekat dengan unsur-unsur feudalisme klasik cungkok gitu ya. Bahkan lebih familiar dengan bilang tadi, aku tidak bisa sudah pergi ke sini. Bahasa-bahasa lokal Semarangan yang dicampur-campur itu ya. Tadi Pak Wisnu, Nda Isha kayak gitu, Nda Isha. Itu sudah masuk, sudah melebur. Telinga saya tadi keri, tapi geli. Wang Yujo, ngomong Nda Isha, eh, itu keri, tapi geli. Itu luar biasa. Pemetaannya seperti itu, masyarakatnya bagaimana, inputnya seperti apa, kita jelidih lebih dalam lagi bahwa Yahuwa peranakan, apa yang dibutuhkan. Suaranya putus. ya, nah diputus semuanya. Tapi nggak apa-apa, putus bisa disambung lagi ya, Mas Wisnu. Ya. Yang takdirnya gandeng, ya bakalnya gandeng. Nah, gitu. Bagaimana kita menggali lebih jelas ke dinamika masyarakat yang menjadi input kita, kalau kita bilang evaluasi, salah satunya CIPP, input proses pembelajaran kita seperti apa, termasuk siswa-siswi, galian Tionghoa peranakan ini, kita gali lebih dalam, supaya analisis kebutuhannya semakin tajam, dan kita bisa menentukan nanti program dan kegiatan apa di FDD2. Gitu saja. Masuklah dalam masyarakat, input, lalu dinamika kebutuhan, need analisis dari siswa dan orang tua Teresiana, tadi saya juga bilang bahwa tidak semua yang sekolah Teresiana itu mempunyai toko dan perusahaan. Ya, kita sudah roto-roto lah yang masuk Teresiana bisa, ya yang punya toko dan perusahaan itu bisa dihitung. Nah, kita mau kemana? Teresiana ini yang Teresiana ini ngopini sama Gemateni yang boko sitik-sitik, boko cilik-cilik, itu kan juga falsafat yang buah sendiri ya. Yang ngopini, sakripis, wrongripis, terus budaya menabung yang lebih kuat. Nah, itu itu bisa kita dalami lebih dalam soal tujuh unsur kebudayaan, akhirnya kita bisa menentukan arah kita kemana. di naskah kurikulumnya nanti di FGD 2. Gimana, Mas Wisnu, Ibu Maria, Pak Kemar Gono, tambah bingung apa terserahkan ini? Ada tantangan baru ini? Kalau saya menyimpulkan ya, Mas Jendi ya, berarti kita perlu untuk analisis kebutuhan tadi itu ya. Kemarin kami sudah sempat membuat angket yang ditujukan kepada orang tua. Ini Bisa share skin Mas Wisnu angketnya. Benar. Di laptop sebelah. Iya, kayaknya. Iya, Pak Pak. Nanti, Pak. Terus cerita dulu. Oh, iya, iya. Nah, untuk angket yang kami buat, itu adalah berdasar dengan termasuk pekerjaan orang tua. Termasuk pekerjaan orang tua dan ada angka-angka data-data di situ yang menyebutkan bahwa ya, sebentar, Mas. Kebanyakan memang mereka bermata pencarian sebagai wira swasta, wira usahawan. Apakah ini sudah diisi semua, Mas? 79. 79 orang tua. Sebentar, saya tampilkan datanya ya. Pak, kebanyakan dulu, Mas. Wira usaha itu lebih jelasnya ke dagang, jasa, atau apa bisa diperjelas lagi ya, Pak. Saya mohon ini untuk share screen ya. Oh, bentar, Mas. Sudah, sudah. Sudah bisa. Oh, ya. Nah, ini. Nah, ini yang kami dapatkan. Bentar, belum kelihatan, Mas. Ini baru tentang agama. Besarkan, Mas. Dicubit-cubit. Ya, ini. Ya, untuk pekerjaan orang tua. Ini kami mendapat data dari jumlah total dari Dapodik. Oh, ini dari Dapodik, ya, Mas. Dari Dapodik, ini daftarnya seperti ini. Pekerjaan orang tua. Nah, ini banyak di swasta. Untuk swastanya apa? Karyawan swasta. Karyawan swasta. Nah, ini pertahun, nih. Nah, ini untuk yang tahun ini. bawah-bawah itu belum turun, nih. Apa sinyal kami, ya, yang lagi error, ya? Belum, Mas. Ini masih kolom agama. Kolom agama? Yang terlihat yang tampak di kami. Sampai. Sudah, coba. Suara siapa, ya, Mas. Coba saya share lagi, coba, ya. Sudah belum, ya, Mas? Belum, belum. Sebentar lagi. Belum kelihatan. masih agama ya agama peserta didik tiga tahun ya coba turun-turun mungkin diceritakan aja dulu pak karena waktunya nanti yang lain ya ya sudah gitu pak untuk masukan dari saya untuk yang tadi karena Mas Misnu terpetal masuk disitu kita gali lebih dalam dinamika masyarakat yang ada di input kita masuk lagi Mas Misnu kalau tadi dikisahkan aja was diceritakan bagaimana karena mungkin ada kalau dari datanya saya lihat itu memang belum ter diversifikasi ya suasanya itu di bagian apa pedagang kaki lima kah atau di apa karyawan swasta gitu tapi yang jelas kebanyakan memang dari perasa swasta gitu atau pekerja swasta itu sih kalau dari kami mungkin akan ada angket lagi untuk tadi apa ajakan bagaimana kita menganalisis kebutuhan dari tiap peserta didik itu sih Pak jadi nanti ketika seperti itu kan kita ketika mau memasukkan kegiatan entrepreneurship gitu apa sekolah bisnis kecil-kecilan itu kan bisa dengan data sekolah itu membaca data selanjutnya jadi gitu saja untuk dari saya cukup ya terima ya baik terima kasih Mas Sandy Mas Sandy atas Mas Wisnu ya terima kasih kepada Mas Sandy yang sudah memberikan memasukkan pencerahan kemudian kami berikan waktu untuk Bruder Warto baik terima kasih saya singkat saja mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Wisnu dan Bu siapa? Bu Maria Bu Maria sama Pak Margono mungkin saya salah ya kalau salah ya enggak usah didengarkan tapi kesan saya kesan saya Teresiana ini agak ragu dengan identitas yang akan dibangun terkait dengan sekolah kesan saya sebenarnya budaya karakter apa yang akan dibangun di Teresiana ini karena tadi mau ke arah yang tiangwa banget ya ragu mau tidak tiangwa banget modelnya yang seperti apa kalau mau menampilkan sebuah tarian yang seni budaya yang seperti apa sepertinya ini ada keraguan terkait jati diri yang akan ditampilkan sebagai Teresiana kalau memang tadi Mas Sandy mengatakan muridnya sebagian besar tiangwa tapi tiangwa keturunan sudah bukan tiangwa asli ya nah ini kan Mas Sandy sudah memberikan penekanan seperti itu dan nanti disebutkan hybrid-hybrid terkait persilangan budaya seperti itu nah ini mungkin yang yang perlu ditegaskan disitu nah terkait dengan nilai-nilai yang tadi disampaikan yang kedua terkait dengan yang tadi yang nilai-nilai yang disampaikan saya juga masih menangkap ada keraguan mana sebenarnya nilai yang akan menjadi apa ya tujuan akhir dari pendidikan di SM di Teresiana lalu laku hidup kesehariannya itu yang seperti apa saya sharing atau share screen saya memfoto presentasi dari sekolah yang ada di Medan kemarin saya sharekan ya ini jadi nanti saya harap nah kalau tadi nah saya tadi menceritakan ini ini Santo Don Bosco ini budaya orang Batak lalu bagaimana mereka menggabungkan nilai-nilai budaya Dali Hanatolu itu dengan nilai-nilai Santo Don Bosco lalu menjadi budaya baru menjadi budaya mutu di sekolah yang masuk di pembelajaran masuk di kegiatan ekstra kurikuler dan seterusnya itu yang arahnya ke sana nah lalu begini di Teresiana core value-nya apa nilainya itu apa di sini kalau tadi nilainya yang disebut soal ngopeni atau memperhatikan orang-orang kecil ini dibahasakan sebagai sebuah nilai boleh enggak dibahasakan apa yonek kasih sayang itu aja lah mudahnya seperti itu kasih sayang misalnya seperti itu nah kasih sayangnya itu dalam kesahariannya di Teresiana adalah ngopeni orang-orang kecil di sini keutamanya itu agar ngopeni orang-orang kecil itu benar-benar terwujud lalu yang keutama yang lainnya apa soal kasih sayang Tuhan wujudnya bentuknya ngopeni orang kecil yang lainnya apa nah ini contoh yang di medan ini core value pro-life menghargai kehidupan di sini di Teresiana bisa enggak menghargai kehidupan bisa keutamaannya ngopeni yang kecil tapi bagi sekolah ini yang saya ambil sekolah di medan saya lupa namanya keutamaannya peduli lingkungan sama toh soal menghargai kehidupan Teresiana ngopeni yang kecil tapi sekolah di medan ini menghargai kehidupan pro-life peduli lingkungan nah di sini lalu kompetensi dasarnya apa nah di sini menghargai lingkungan kompetensi dasarnya menerapkan perilaku tidak menghasilkan sampah ini kan perilakunya apa enggak mas jadi aku nyontek kata-kata mas jadi ini perilaku moralnya di sekolah kan gitu aneh ngopeni orang kecil keutamanya ngopeni orang kecil di sini apa perilaku yang dilakukan oleh anak-anak ngopeni orang kecil tentu ini bukan pertama-tama sekolah guru ngopeni orang kecil tentu anak-anak juga harus punya sikap bagaimana di mereka juga berhatian terhadap yang lemah dan ini mau di perilakunya dibuat apa tentu produknya adalah profil pelajar Pancasila di sana ini gambarnya seperti ini ini hanya satu keutamaan mencintai lingkungan ini soal menghargai kehidupan dibawahnya bawahnya banyak core value-nya ada berapa di Trisiana 1, 2, 3, 4 kalau ada 4 ya 1 ini ada berapa keutamaan setiap keutamaan ada berapa kompetensi dasar nah selalu kita muaranya kepada profil pelajar Pancasila begitu nah disini lalu yang membedakan yang membedakan disini ada banyak cara ada banyak cara untuk mencapai pelajar Pancasila itu ini kebijakan negara sekolah-sekolah kita untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila ini kebijakan negara semua pelajar arahnya ke sini nah caranya bisa macam-macam inilah yang membedakan sekolah antar sekolah inilah yang membedakan antar sekolah tidak harus tercerabut dari budayanya tetapi profil akhirnya tetap profil pelajar Pancasila inilah yang harus kita temukan dulu nilainya yang sepakati dulu lalu keutamanya apa kompetensi jelasannya apa inilah nanti yang akan menjadi arah berikutnya inilah karakteristik sekolah pembedakan antar sekolah dalam satu Teresiana juga beda Pangudiluhur sama-sama SMA Pangudiluhur karena latar belakang orang tua berbeda lokasi berbeda orientasi hidup berbeda ya keutamanya bisa beda tapi selalu hasilnya seperti ini begitu komentar saya ini kayak yang perlu dipertegas di sini saya membaca masih ada keraguan di Teresiana terkait core value yang harus benar-benar inilah pegangan kita untuk ditanamkan kepada anak-anak terima kasih terima kasih Bruder masukannya ini gini Bruder dalam FGD pertama kami sudah menyampaikan core value kami yang sudah disepakati di tingkat direktorat berlaku sekolah-sekolah Teresiana sudah kami sampaikan dari 10 nilai keutamaan Santa Teresia kami mengambil 4 core value ada sukacita jujur disiplin dan peduli dan kemarin sudah kami sampaikan kami jabarkan sampai kami sandingkan dengan profil pelajar Pancasila memang yang masih menjadi keraguan-raguan kami kami sampai dengan saat ini masih menggali itu kami ingin memasukkan unsur-unsur budaya Tionghoa itu sehingga kami masih tarap mencari data dari alumni beberapa hari yang lalu kami ketemu alumni tapi hasilnya budaya mereka yang sudah hilang dan ingin dikembangkan misalnya tadi penghormatan terhadap peluhur lalu juga ingin memasukkan unsur-unsur budaya lokal itu memang sekarang ini yang masih coba kami gali tapi untuk core value Santa Teresia kami sudah ada mungkin sementara gitu Pak Wisnu mungkin bisa tambahin atau Bu Maria oke baik terima kasih kepada Pak Marguno dan terima kasih kepada Pak Ruder yang sudah mulai mengerucutkan kemudian kita masuk pada tangkapan dari Pak Heri pada Pak Heri kami persilap saya gungun terus kamu bagaimana gitu sangat luar biasa banget cuman saya ingin mengingatkan satu hal saya akan share screen saya akan kembali ke ujung-ujungnya nanti akan kesini kan ya begini saya mengingatkan ini budaya menurut kuncoron yang kalau tadi Mas Wisnu Mbak Maria Mbak Wisnu Mas Wisnu Mbak Maria lebih ke ini ya karya ini budaya yuh eh ini budaya sebagai produk ada bahasa ada seni itu dan sebagainya saya tertarik pada Mopeni Seng Cilik tentang ini justru di filosofi hibriditas hibridasi yang sudah dicanangkan oleh SMPT Resyana filosofi dari apa menghormati orang tua dan leluhur itu ada di produk budaya yang mana jadi ditarik ke filosofinya produk itu ada banyak cara ya kekuatan misalkan budaya cap gomeh cengbeng misalkan cengbeng itu ada sebuah produk perayaan tetapi disitu mengandung sebuah filosofi filosofi cengbeng itu dikaitkan dengan sebuah permainan misalkan bentik ekstranya bentik tapi filosofinya cengbeng jadi ini kuncoron yang kita pegang bahwa ada sistem berpikir kemudian olah rosol ini tidak mudah memang karena harus para guru harus menginternalisasi ini gitu ya ini salah satu po misalnya yang ini setinan tahu toh ini asli semarang setinan kan yang ngerti ayo kita saya sangat terkejut terheru melihat usaha dari teman-teman Teresiana sampai ada sebuah ide yang terus digali diperdalam diperdalam saya berharap nanti saat menggali itu juga harus berpikir di sini mas berpikir di pembelajarannya piye pembelajarannya bagaimana gitu ini nanti dalam sebuah naskah akademik kita buat begitu ya ini dari saya cuman ini cuman tapi dilakoni ya ngeluh begitu suster Lusiana dari saya cukup semoga lebih menyangatkan dan melekatkan apa usaha-usaha dari teman-teman Teresiana bahkan kepala sekolahnya pun sudah ada marganya sudah ke Tiongban marganya no begitu terima kasih Terima kasih Terima kasih kepada SMP Teresiana yang sudah mencaringkan nilai-nilai yang sudah mereka temukan dan bagaimana nanti mengintegrasikan dengan budaya lokal terutama budaya Tiongboa mungkin nanti pada pertemuan berikutnya sudah bisa menghasilkan sebuah ciri khas daripada SMP Teresiana dan berikutnya kita masuk pada disini karena yang tujuh sekolah ini satu yayasan maka tentu nilai-nilainya mungkin nanti hampir sama nanti mungkin bedanya itu masuk pada budaya-budaya setempatnya mungkin untuk sesi ini kita masuk pada sekaligus nanti SMP Senopati kemudian Sleman dan Kalasan mungkin tiga sekaligus maka kami berikan waktu yang pertama kepada SMP Senopati Tritomoyo ditunda dulu oh Sester maaf masih saya hubungi kepala sekolahnya karena ada kegiatan untuk SMP kan Sester Tritomoyo di loncati dulu Sester maaf baik baik kita masuk ke Sleman SMP Sleman mungkin nanti di harapkan disini mencoba men share tentang Naskah Akademi yang sudah mulai disusun sehingga nanti ada perbandingan bagi kita yang misalnya nanti membuka wawasan kita seperti apa baik kepada SMP Sleman kami beri waktu terima kasih Sester atas waktu yang diberikan kepada kami untuk SMP Sleman maaf mohon konfirmasi apakah suara saya dapat terdengar jelas bisa didengar terima kasih untuk SMP Sleman progres sampai saat ini sudah mencoba menyusun masalah akademik meskipun belum sampai pada bab yang akhir akan bab 2 kami belum tapi kami sudah mencoba sampai pada bab 1 nanti bisa kami share screen selamat selamat Terima kasih.